Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Setelah beberapa Waktu Saya baru bisa Kembali upload Video tentang perbaikan Sebuah televisi Kata pemiliknya Televisi ini gambarnya itu Separuh normal Separuh biru Coba kita lihat langsung Kita hidupkan dulu televisinya Ya seperti yang teman-teman lihat Televisinya sudah hidup Nah coba Nah ini Gambar sudah terlihat tadi Sebentar Coba saya tekan Kembali Agar lebih jelas lagi Gambar Nah ini lihat Memang benar Gambar Televis ini Tidak normal lagi Sebagian Separuhnya itu Agak bergetar Kemudian Separuhnya lagi Rusak sama sekali Ya inilah Dalaman dari televisinya Langsung Saya skip Membukanya tadi Agar waktunya cepat Ini ada Modul Power supply Kemudian mainboard Dan Itu bagian Imperter Ada pada Ujung situ Pada power supply Dan ini T-con Nah ini adalah Timing kontrolnya Terpisah dari panel Nanti kita Cek dulu Tegangan pada T-con ini Apakah Tegangan-tegangan Yang ada normal Baru kita Lanjutkan Untuk mengambil Langkah Langkah berikutnya Kita Cek dulu Tegangan-tegangan Pada Test point Pada T-connya Disini ada Tegangan PGL Yang Min 4,9 Normal Kemudian Tegangan PGH Normal 26 Kemudian Lagi Disini ada APDD 15 Poh Kemudian PICOM Yang Juga Normal Jadi Untuk Tegangan Utama Pada Timing kontrolnya Ini Semuanya Terbaca Dengan Normal Karena Tegangan Pada T-con Normal Saya Akan Coba Lihat Pada Panel 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 Tersembunyi Di Dalam Jadi Kita Harus Lepaskan Dulu Bagian Power Supply Ini Untuk Panel Sudah Saya Buka Ternyata Ada Dua Buah COF Kiri Dan Kanan Nah Itu Dari T-con Menggunakan Kabel Flexible Menuju Panel Jadi Untuk Jenis Panel Ternanya Ini Memudahkan Kita Karena Ini Menggunakan Beberapa Airpius Jadi Kita Tidak Perlu Potong Jalur Coba Kita Lihat Lebih Jelas Lagi Untuk Yang Di Agak Ke Pinggir Itu Ada 6 Buah Airpius Kemudian Yang Agak Ketengah Itu Ada 4 Ada 4 Airpius Jadi Setelah Beberapa Kali Saya Coba Saya Menemukan Komposisi Yang Atau Bagian Bagian Airpius Yang Tepat Untuk Dilepaskan Untuk Yang Di Sebelah Sini Saya Lepaskan Sebanyak 5 Buah Airpius Kemudian Yang Di Sebelah Sini Saya Lepaskan Satu Buah Airpius Kita Coba Mudah Mudahan Gambarnya Terlihat Dengan Jelas Ini Untuk COF Yang Bagian Berwarna Biru Tadi Jadi Disitu Saya Lepaskan Sebanyak 5 Buah Dan Disebelahnya Lagi Saya Lepaskan Sebanyak Satu Buah Coba Kita Hidupkan Televisinya Ya Seperti yang Teman Teman Lihat Gambarnya Kembali Normal Kembali Nah Jadi Untuk Jenis Kerusakan Seperti Ini Sifatnya Itu Untung Untung Teman Teman Kadang Kadang Ada Yang Awet Kadang Kadang Ada Yang Kambuh Lagi Penyakitnya Ya Ini Seperti Yang Teman Teman Lihat Gambarnya Sudah Normal Akan Saya Running Tes Dulu Selama Beberapa Jam Semoga Saja Penyakitnya Tidak Kambuh Kembali Baiklah Teman Teman Sampai Disini Dulu Informasi Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Terima Terima Si